Hai semuanya Ketemu lagi di channel Youtube Atta Naufal Hari ini mamanya Atta mau buat roti kukus Nah lagi viral kan? Cara buatnya gimana ya? Ikutin terus videonya ya Sebelum kita kukus rotinya Kita panasi dulu ya kukusannya Nah sekarang kita buat roti kukusnya Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Atta Naufal Dan jangan lupa tekan loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Terima kasih Nah bahannya yang digunakan adalah Roti kosong atau roti manis Kalau disini roti manis ya Sebutannya nggak ada isi Boleh pakai roti burger juga Tapi kali ini mama pakai yang ini Karena adanya cuma yang ini Toppingnya mama pakai Nutella Keju Meses Sebelum ditaruh topik Nanti mama kasih SKM Boleh yang putih Boleh yang coklat Dan sebelumnya diolesi juga dengan butter Mama pakai yang merek Blue Band ya Oke yang pertama kita belah dulu rotinya Menjadi dua buah bagian Setelah itu Setelah itu kita olesi dengan butter Setelah itu Kita tuang SKM Boleh yang putih Boleh yang coklat Sesuai selera aja Baru kita taburin Toppingnya Mese Keju atau Nutella Terserah kamu sukanya yang mana Nah ini mama isi Toppingnya dengan Nutella Kebetulan di rumah banyak anak-anak Jadi anak-anak itu kan sukanya coklat ya Nah ini kita taruh SKM-nya SKM-nya boleh Sebelum dikasih Nutella Atau sesudahnya Sama aja Kalau suka manis SKM-nya boleh dibanyakin Nah ini juga boleh ditimpa Dengan topping lain Atau keju Atau meses ya Terserah Gimana sukanya aja Nah ini kita olesi lagi Roti selanjutnya Aduh Nah ini kita kasih SKM lagi Ini enak banget ya Nah toppingnya Terserah ini SKM coklat ya Terima kasih meses Kalau kamu rasa ini kurang banyak Boleh ditambahin ya Nah ini diolesin Blue band Nah udah selesai Udah siap Sekarang kita kukus ya Rotinya Nah ini kukusannya udah panas Sekarang kita masukkan Rotinya ke dalam kukusan Kita masukkan Boleh pakai sendok Hati-hati panas ya Aduh Ini boleh digeser Pakai garpu juga boleh Sebentar mama ambil Garpu dulu Nah ini Kalau udah digeser Begini kan muat ya Keser Nah ini udah muat Satu lagi ya Ini dikukus Nggak usah terlalu lama Dengan api sedang Sekitar 2-5 menit Jangan lupa Apinya jangan terlalu besar ya Kecil ke sedang aja Nah setelah 3 menit Roti kukusnya udah jadi Sekarang kita matikan apinya dulu ya Dan saatnya plating Nah ini dia Roti kukus Buatan Mama Atta Ini cocok dimakan Pas hangat-hangat Cocok untuk cemilan sore Ataupun sarapan pagi Silahkan dicoba di rumah ya Dan terima kasih sudah menonton